Nah, 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 hey, guys who's back, di video kali ini gue bakal ngasih tau lu semua nih soal barang yang gue beli dari jauh, jadi kayak gimana barangnya, kayak apa bentuk barangnya, terus kira-kira worth it gak sih untuk gue beli, yuk kita liat aja video unboxing yang satu ini. Beberapa bulan lalu gue ikutan PO suatu barang, sekarang barangnya udah dateng, boxnya sebesar, gue gak keliatan, sebesar ini, penasaran kan isinya apa, jadi langsung aja kita bongkar barangnya, biasanya kita ambil gunting sunat, aduh, gue ambil gunting sunat gue, gunting sunat, kok kemana? Ini dia gunting sunatnya, langsung aja nih kita buka, jangan dibanting, udah pecah, udah bocor, gue bukanya dari mana nih, dari sini aja deh, gini aja deh, repot banget mau buka. Gue gak tau ini plastiknya, dalemnya busnya langsung atau gimana ya, jadi gue ngeliat suatu barang, terus waktu itu gue biasa, kalo misalkan orang suka barang, lapar mata gitu, pengen beli gitu rasanya, kalo ada duit tuh pengen beli gitu, terus sekarang gue bingung kan gue makan apa ya, beres beli barang ini, terus gue makan sampah, gue makan. Unboxing sambil di video ini tuh susah, ini dia barangnya, Unboxing sambil di video ini, oh by the way barbatos gue udah gak kayak jenglot ya, sekarang udah ada pose ini, gue belajar bikin pose 1001 malam gue, kayak mau bikin candi, ini kita buka, susah loh by the way bukanya, gak susah sih gue aja yang gak bisa anu. Ini gunting sunat tuh, wah kajem banget coy, lu harus beli gunting sunat ya, nanti link pembeliannya enggak lah. Holy sh**, holy sh**, ini kayaknya gue kurang buka deh, ntar dulu ya gue bukanya, kok gue gak pro gini anjir bukanya, ntar dulu deh gue bukain aja, holy sh** men, gede banget coy, ini barangnya kosong ya, disini ya, ya ya toh, wah gede banget, lu ngeliat kan apa barangnya? Ya ini adalah barangnya, Wargreymon Amplify, dari Bandai, plastik model kit, jadi ini model kit Wargreymon di dalamnya, model kit yang sudah di rework gitu, Katanya ini model kit yang reworkannya paling keren, dari detailnya, dan berbagai macam hal lainnya, ini gue PO kebetulan, waktu itu bulan... gue lupa. Gue beli karena gue penasaran, hasilnya seperti apa, langsung aja nih kita review barang-barangnya, apa aja sih? Kita lihat dari boxnya dulu, disini ada tulisan, disini ada gambar Wargreymon, emang ada giniannya nih dia, ada kayak tanduk di bagian, siapa, apanya sih ini, pundaknya, ya, terus ada bahasa Jepang, ini Digimon ya, kalo lo menonton Digimon, kita lihat kesini, Ini ada pos Wargreymonnya, yang lebih bagus lagi, ini bagian belakangnya, terus sayapnya bisa kebuka gitu, disini ada, kayak di depan, sama persis kayak di depan, tulisannya Wargreymon, terus ada tulisannya, figurai standar, ya, disini juga ada bentuk menyeluruhnya, Nah, dari Wargreymonnya, nih, ini, ini bagian belakangnya, terus disini ada SNI dan lain sebagainya, ini juga sama aja, nah, kalo kalian lihat nih, di atas sini, ini ada, kayak sticker gitu, tulisannya Toy Animation Certificate, langsung aja kita buka, ini gede banget sih, gue gak, gue gak expect box dateng terus, seakan segede ini gitu, ya, gue kira bakal se, se, gini gitu, Banyak bacot, kita langsung buka, Oh, s**t, Mabok lem, gue, Oh, s**t, you gotta be kidding me, man, Oke, langsung aja kita lihat, kita dapet apa aja, berapa banyak sih, part-partnya, ya, ini adalah plastik pertama, Wah, gila coy, di sini, ini ada dua part, yang pertama ada part item, di sini, part item, ini kayaknya tangan deh, tangan, pinggang, dan sebagainya, ini ada kuku juga di sebelah sini, ya, kalo kalian melihat, di sebelah sini, ya, ini plastik pertama, isinya ada dua part, ditambah dengan sticker, gila, ini kuningnya, gak seperti yang gue bayangkan sih, maksudku ini lebih bagus, men gitu, kuningnya, Plastik kedua, kita dapet, dua, dua part, berwarna kuning, disini, woh, s**t, ini kepalanya nih, kayaknya nih, kepala apa bahu, bahu kayaknya, ini bahunya kayaknya, ini tangan, kayaknya apa ya, ini sayap, ya iyalah, masanya combro, Kayaknya, kayaknya jadinya bakal, kayak, apa ya, kayak gunang, tapi MG gitu, nah, terus, di plastik ketiga, kita dapet, dua, tiga, tiga part, Sini, ada part yang warna merah, terus, ini ada PC-nya, hustle waste, ini ada, bagian perut, dan lain-lain, ini kayaknya abu-abu warnanya, Jadi, udah ada tiga plastik, ini plastik selanjutnya, plastik keempat, berarti, ini ada warna kuning juga, oh, ini sama kayak yang tadi ya, kayak yang awal tadi, ini tangan, ini bahu, Sini ada dua part, ini kaki kayaknya, ya, ini warnanya abu-abu, yang satunya kuning, di part kelima, wuh, udah banyak buat nih, di part ke, eh, di part kelima, di plastik kelima, kita dapet, satu, dua, tiga, tiga, dapet tiga, ini ya, tiga part, ada yang warna merah, kuning, sama kayak di awal tadi, Yang sama warna, hitam, hitam sama kayak yang kedua, tadi lah, ini plastik kelima, ini plastik kelima, ini plastik ke enam, wuh, ini clear sih, warnanya, ini clear warna ungu, ini kayaknya buat di dalam sayapnya ya, kacamata gue turun-turun ya di plastik ke-6 ini kita dapet dua part jadi ada dua gitu ya dua part itu ke-6 terus nyampe 100 terus ada assembly instructions di sini ini tuh isinya kayak penjelasan penjelasan gitu jadi misalkan ada logo seperti ini itu harus dipotong atau ini stiker logo stiker dan sebagainya lah Oh ini satu nomor doang di nomor baliknya kosong kita taruh sini kalau ada manual book terus habis ya nih kita gua nggak berani ngelempar ke belakang jangan kalau ini jangan terus ada manual book seperti manual book pada umumnya berwarna di awal doang berwarnanya selebihnya hitam putih enggak berwarna itu juga berarti warna hitam putih tapi biasa manual book isinya ada tata cara pemasangan gitu ya gimana nanti jadinya keseruan seperti apa kira-kira reviewnya bakal kayak gimana dari gua apakah sesuai dengan ekspektasi orang-orang yang berkata anjir ini model warga limon terkeren yang pernah dibuat bandai gitu so jadi ikutin terus selamat menikmati 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 videonya, jangan lupa juga untuk like kalau kalian suka jangan lupa untuk isi kolom komentar di bawah dengan komentar-komentar, jangan lupa juga untuk support gue di channel ini, dengan cara subscribe channel ini, and thanks for clicking and watching kayak vlogger-vlogger